oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita berjumpa lagi di tutorial bagian yang ketiga bagian pada bagian ketiga ini kita akan menaruh pintu pintu ini sesuai dengan tempatnya setelah kemarin kita selesai membuat blog sebuah pintu maka pintu ini kita akan copy ketik co enter pilih titik point nya kita akan copy kita akan taruh dimana aja kita lihat yang satu disini kita taruh disini dulu nanti kita pindahin yang satu disini yang satu disini dan satu lagi yang terakhir ada di bagian atas oke biar lebih enak saya lihat dulu saya coba pindahin ini kita pakai copy co enter kita pindah kesini lihat ini bisa kita rotate ketik ro enter ya kita ketik saya pencet aktifkan orto on dengan f8 biar dia tegak lurus klik disini sudah jadi seperti ini kita akan move m enter kita letakkan disini nah udah jadi seperti ini satu terus satunya lagi yang sebelah sini kita pakai mirror kita pilih optiknya tinggal di klik terus ketik me enter klik disini tarik garis disini klik disini enter yang ini bisa kita hapus dan yang ini kita move ketik me enter kita pilih base point nya nah kita ketakin disini terus satu lagi yang ini ya tinggal di move aja kita pilih terus kita ketik m enter klik disini klik disini satu lagi yang terakhir kita mirror me enter klik disini klik disini enter set ini kita mirror lagi kita pilih me enter klik disini klik disini enter nah yang dua ini kita hapus kita pilih terus kita klik delete nah ini saya pindahin m enter nah ini kita ratain disini oke jadi seperti ini tinggal yang ini karena ini biasa kamar mandi ukurannya lebih kecil kurang lebih dia ukurannya adalah pintunya 520 atau sekitar setengah meter maka yang ini saya akan move saya akan mirror terus saya akan rotate ro setelah itu saya akan export kita akan kecilkan dia oke yang ini saya hapus tadi kita lihat 520 oke yang ini panjang berapa kita pakai komen DLI lihat dari sini ke sini 770 770 jadi 720 berarti kita lihat disini disini 520 oh iya 770 dikurang 520 berapa 770 520 berarti sekitar 250 ya oke terus yang ini nya kita akan harus ulang ha enter kita klik disini kita klik disini enter agar dia sama dengan ini maka kita pakai komen match property ma enter pilih ini kita klik yang disini maka propertinya akan sama ini saya tarik disini eh sorry ini juga kita hilangin ini saya tarik dulu disini pakai print move terus sampai disini terus saya saya pindahkan dia saya move sejauh 700 eh 520 terus saya buat circle kita dari sini ke sini terus yang ini saya move ini udah tinggal di trim nanti kita klik seperti ini di sini kita trim klik disini jadi seperti ini terus kita akan kasih nama kita akan bikin block ini sebelum kita block kita hash dulu kita enter klik disini klik disini enter sekali lagi untuk menyesuaikan agar sama ini propertinya saya ketik ma enter klik disini terus kemudian klik disini oke udah sama enter atau spasi terus saya block ini kita kasih nama ini sebenarnya udah pernah saya block terus saya kasih nama waktu itu apa ya pintu km pintu kamar mandi ini sudah ada jadi ya gak usah di block lagi kalau kalau kalian mau block biasa seperti biasa pilih pick point nya terus select object nya saya pilih yang disini terus klik ok nanti dia akan jadi seperti ini karena udah pernah kita gak usah ini saya hapus saya ambil yang sudah di block saja saya copy co enter saya pinahin disini oke oke kalau disini sudah jadi tinggal kita trim yang ada disini semua kita komen untuk trim trim itu artinya untuk memotong memotong garis caranya dengan ketik tr enter pilih garis patokan buat pemotongnya oke terus di enter atas spasi terus kita pilih yang akan dipotong oke ini gak bisa karena kita layarnya belum diaktifin kita ketik R enter aktifin semua layarnya ya ctrl O terus kita centang kayak gini udah ya semua layarnya sudah aktif terus sekarang kita trim tr enter pilih yang buat potongnya enter terus pilih yang akan dipotong dia gak bisa pakai ini berarti kita pakaiin aja yang disini aja kita trim disitu oh iya saya lupa ngasih tau karena dia multi line maka dia belum bisa dipotong kita ya kita semua matiin kecuali yang dingding layer dingding kita nyalin dingdingnya oke kita pilih terus kita explode explode itu untuk memecah artinya gambarnya tadi multi line menjadi line biasa explode x terus spasi ini semua sudah ke explode baru kita bisa potong kita pakai comment tadi tr enter pilih garis potongnya tr enter pilih garis potongnya enter mana yang mau potong tinggal kita pilih enter enter pilih garis potongnya sorry pilih yang akan kita potong klik disini oke ini udah jadi sama lagi commentnya tr enter atau kalau untuk mengulang tinggal kita enter aja komennya kita pilih pemotongnya enter terus kita pilih yang akan kita potong enter oke kita enter lagi untuk mengakhiri terus kalau kita mengulanginya lagi tinggal ketik enter dengan comment yang terakhir kita pilih pemotongnya nah terus kita potong yang kita pilih yang akan kita potong tapi sebelum itu kita enter dulu kita potong oke satu lagi yang terakhir yang diatas tr enter pilih yang buat pemotongnya enter pilih yang akan kita potong enter sekali lagi untuk menyedahi perintah nah sudah jadi seperti ini ini sudah jadi dengan pintu-pintunya maka biar sumbu as ini tidak mengganggu kita ketik elak enter kita sumbu as kita lihat mana sumbu as kita non aktifkan aja ya tinggal atau kita freeze maka kalau sudah kita freeze dia tidak akan nampil disini oke biar tampilannya lebih enak dilihat selanjutnya setelah itu nah angka berikutnya kita akan membuat teras kita akan membuat teras ini dan teras yang ini caranya seperti ini sebelum kita membuat teras kita akan buat arsiran yang disini ya arsiran yang disini dengan perintah offset kita lihat jarak antara ini kesini berapa pakai command dli disini pair pentik pelar sekitar 20 berarti kita offset dengan 20 cara perintah offsetnya adalah ya sebelumnya kita kita buat layer baru kita kasih nama layer baru dulu sebenarnya sudah kita buat ada disini nah layer barunya batak warnanya merah kita aktifkan sebagai yang pertama oke kita nyalain kita close terus kita offset dengan jarak 20 o enter terus kita ketik 20 enter untuk jaraknya kita pilih yang mau kita offset klik disini klik mau offset dimana kita klik sebelah dalamnya ya terus sama kita klik yang ini terus kita klik sebelah dalam ini jadi seperti semua kita lakukan dengan sama klik yang disini terus klik yang di dalamnya klik yang disini terus klik yang di dalamnya oke semua kita lakukan seperti itu Tinggal di klik Di klik Sangat mudah Kalau nanti yang tidak ada yang nyatu Nanti kita pakai perintah Bisa perintah Ya seperti ini kita klik Oke di klik Terus Ini yang terakhir Sudah jadi seperti ini Ya agar kita Skip untuk mengakhiri Agar ininya sesuai dengan layer Sesuai dengan layer Bata Maka saya buat perintah garis P L enter Klik disini Enter sekali lagi Saya ketik ma untuk menyamakan Propertinya match crop Pilih disini kita pilih disini Kita pilih ini Nah semuanya kita samakan propertinya Kita pilih aja Jadi dia nanti layarnya Bata merah Oke kita pilih semuanya Oke kita semua pilih Kita pilih semua Kita pilih semua Kita pilih semua Kita pilih semua Oke langkah berikutnya Kita akan Memberikan arsiran Dan kita lihat disini Nggak semua karasir Kalian sebelah sini Nggak dipakai Nah kita lihat Disini jaraknya dari Sisi berapa Jaraknya 1 meter Nah kita pakai garis bantu Ya Kombinya adalah Dengan berita XL Extra line XL Kita klik disini Klik disini lagi Enter Sekitamu 1000 Oke sama yang sebelah sini juga sama Kita ketik XL Enter Klik disini Klik disini Enter Terus kita pilih ini Terus kita move Enter Kita tarik ke atas 1000 Enter Nah sudah jadi Kita dengan perintah trim Kita akan potong yang merah Ya dengan perintah trim Sebelumnya kita matikan dulu Layer yang biru LA Enter Layer yang biru itu layer dinding Saya matikan Saya gembok Biar nggak bisa diurut Kita ketik Terus kita trim Enter Enter Nah kita pilih Oke Nah tinggal dipilih Tinggal dihapus aja Jadi seperti ini Yang ini kita udah nggak butuhkan lagi Kita hapus Enter Nah terus Enter Buat tutup garis yang disini Enter Eh Enter lagi Enter Klik disini Klik disini Enter Oke Enter Klik disini Klik disini Enter Enter Klik disini Klik disini Enter Terus kita pakai Nah ini kita hapus aja Terus kita pakai Hatch arsiran H Enter Kita pilih Yang mana yang mau kita hasil Nah kita pilih aja Ya Nah ini Nggak bisa Nggak bisa kepilih Nanti kita lewatin Kia Ya Nggak bisa oke kalau sudah kita bentar ini nya kita ubah kita lihat tipenya gini terus kita coba ini ke 10 teman-teman masih ini kita pakai 10 kita lihat disini kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat ya kalau secara jangan 100 kita kasih sekarang nya 200 seperti ini 200 juga terlalu besar kita kasih 300 nanti sejadinya selanjutnya kita akan membuat jendela oke jendela kita akan teruskan pada tutorial berikutnya ya sebelumnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh